Nah di video kali ini gue mau ngomongin salah satu berita baik yang datang dari Kemendikbud ya Soal pendidikan kita Nah lo juga mungkin ada yang udah tau ada yang belum Tapi buat yang belum tau kita baru dapet kabar Ternyata ranking Indonesia di PISA tahun 2022 itu naik Nah jadi Alhamdulillah ya kita skornya ternyata bisa naik guys Tapi menariknya adalah ada yang unik Meskipun ranking kita naik tapi ternyata skornya malah turun Nah pertanyaannya adalah kok bisa? Ini menimbulkan pertanyaan besar Kok bisa kayak gitu? Dan ini udah sering banget kita bahas ya Kalau lo udah nonton 1% dari tahun 2018-2019 Kita udah berkali-kali bahas soal PISA Alhamdulillah setelah turun-turun terus sekarang naik Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa skornya turun? Apakah negara lain tuh tiba-tiba jadi lebih bodoh apa gimana gitu? Atau Indonesia justru jadi lebih pinter? Makanya selamat datang di jurnal investigasi Dimana kita bakal menginvestigasi sesuatu yang lagi viral Atau sesuatu yang penting Atau sesuatu yang lagi dianggap penting sekarang Yaitu skor PISA Dan kita akan coba lihat sebenarnya kenapa sih skor PISA Indonesia bisa jadi turun Padahal rankingnya naik Dan gimana kita harus bersikap terhadap ini Karena nanti ada insight tersendiri yang bakal gue kasih Buat lo semua nih ya Yang udah umur 20 ke atas nih lo harus denger sampai habis Oke? So stay tune dan tonton video ini sampai habis Sub indo by broth3rmax Well sebenarnya kalau ngomongin bodoh ya Kayaknya enggak sih ya Jawaban simpelnya ya enggak Tapi bisa dibilang ini adalah jawaban yang kompleks Karena bisa jadi iya juga Tapi enggak Tidak sesederhana itu Jadi memang berdasarkan data Mayoritas negara Yaitu 80-82% dari negara yang ikut PISA Itu memang mengalami penurunan skor Jadi ya hampir semua lah Ya 80% Meskipun memang ada juga yang naik Yang naik itu memang keren banget Nanti gue bahas Nah termasuk Indonesia nih Yang skornya turun Tapi kebetulan memang skor Indonesia Itu penurunannya lebih kecil dibandingkan Rata-rata penurunan internasional Pertanyaannya kok bisa turun Jawabannya sebetulnya Sangat simpel Yaitu adalah karena pandemi Pandemi covid itu memang sempat bikin sekolah itu tutup Berbulan-bulan Bahkan lebih kali ya Nah menariknya Katanya memang Ini kata kemendiput sih ya Yang dimana mereka nyebarin Proposal gitu lah Atau Semacam riset Ternyata memang kurikulum merdeka itu Lebih cepat membantu pemulihan belajar Dan ini dibandingin memang sama sekolah yang masih Nerapin kurikulum 2013 Artinya inovasi dari ya menteri Mas menteri yang baru kita ini bisa dibilang ya cukup oke Dalam ngehandle covid Dalam ngehandle pendidikan Nah belum lagi sebetulnya bukan hanya soal covid ya Tapi juga covid itu kan bikin ekonomi Jadi hancur Sempat kita lihat lah ya Tahun 2019-2020 tuh Emang gila-gilaan tuh Saham dan lain sebagainya Nah ini juga pernah dibilang sama Nadiem Kalau memang pendidikan itu biasanya Bakal kena dampak ketika ekonomi itu turun Termasuk ketika ekonomi itu naik Nah pendidikan juga bakal jadi makin Kelihatan majunya Nah tapi ada juga kan negara yang skornya naik Nah negara-negara yang oke ini Itu adalah Singapura, Jepang, Korea Dan juga Turki Nah ini adalah negara-negara yang skornya Bisa dibilang naik atau oke Menunjukkan ya bahwa saat covid Ya memang ada negara-negara yang mantep banget Nanganinnya Nah jadi kesimpulannya Apakah negara lain jadi lebih bodoh Bisa dibilang ya iya Jadi lebih bodoh dan bahkan lebih miskin Dalam tanah kutip Tapi itu hampir semua negara sih Nah cuman pertanyaannya Apakah negara itu bisa berinovasi atau enggak Gitu kan karena covid itu juga adalah peluang Bisa nggak nih negara kita nanganin ini Meskipun kita kena tantangan Karena ini kan peluang juga untuk meningkatin pendidikan Nah Indonesia ternyata termasuk yang ya oke lah Dalam penanganan pendidikannya Nah pertanyaannya adalah Oke sekarang kita udah lihat Pisa Gimana nih soal ekonomi Kan Indonesia sebenernya masih banyak PR-nya Dan tadi dibilang Kalau ekonominya masih rendah Ya pendidikannya juga bakal cenderung rendah Yang mana kita juga Tingkatan rankingnya juga masih di bawah Nah di seksion selanjutnya Gue bakal bahas soal tantangan Indonesia yang lain Yaitu soal ekonomi Dan gimana ngaruhnya ke Kita harus bersikap tuh kayak gimana nih Simak seksion selanjutnya Oke Nah seperti yang udah sering gue bilang Ya lagi-lagi ini juga udah sering gue bilang Indonesia tuh bisa jadi rentan banget Kejebak sama yang namanya middle income trap Alias kita terjebak di pendapatan menengah Nah kalau negara itu udah terjebak di pendapatan menengah Alias middle income trap Ini tuh bakal bikin ketimpangan ekonomi yang gila-gilaan Yang mana kita udah sekarang ngeliat lah ya Beda banget kalau lu tinggal di Jakarta Sama di ya mungkin kota-kota kecil Beda banget lu tinggal di Jakarta Bisa aja lu tinggal di apartemen Bawahnya mungkin perumahan-perumahan kumuh Yang mungkin gak resmi tuh Tanahnya gak tau punya siapa misalnya Ketimpangan ekonomi Terus negara luar juga jadi malas investasi ke Indonesia Ini juga udah kejadian ya Kita bisa lihat Ibu kota ya Ibu kota negara yang baru IKN itu Katanya sih sedikit atau belum ada yang invest Dan Lalu setelah itu juga Middle income trap itu bakal bikin pertumbuhan manufaktur jadi lambat Jadinya industri kita terbatas Dan ini sudah terjadi juga Ya kan Industri kita itu kebanyakan Gak pake teknologi Cuma jual barang mentah Terus di ekspor Ya contohnya kelapa sawit lah Itu paling besar dari Indonesia Jadi makanya kita lihat Bisnis-bisnis di kota-kota besar Indonesia Itu memang ada yang udah maju Tapi kalau kita lihat secara umum Bisnis Indonesia tuh ya gitu-gitu aja Ya kan Bisnisnya paling kuliner Kalau gak kuliner ya fashion Atau ekspor barang mentah Jarang ada industri yang bisa pake High tech gitu Yang mana butuh pendidikan tinggi Udah lebih dari sarjana mungkin ya Kayak Tesla kan mungkin ya Buruhnya adalah S2, S3 Nah negara yang tadi gue sebut Punya tantangan yang tadi Itu bisa jadi terjebak di pendapatan menengah Nah sebagai informasi Indonesia memang udah ada di kategori negara pendapatan menengah Dengan GDP kita tuh per kapitanya sekitar 4050 dolar Jadi tiap orang itu nge-spend per tahun itu ya sekitar 4000 dolar Dan ini udah ya lumayan bagus lah Tapi masih kurang oke Nah tapi kalau kita stuck disini ya nanti malah makin gak jelas nih ekonomi Kenapa nih kita bisa aja stuck? Kenapa kita bisa aja gak jelas ekonominya? Ya karena kita cuma menang populasi doang Sampai sekarang ya Nah yang jadi masalah kalau gak ada perkembangan di pendidikan Gak ada perkembangan di teknologi Gak ada industrialisasi Gak ada program pemerintah sekarang kan hilirisasi Tenaga-tenaga kerja yang awalnya sekarang tuh murah Yang bisa dibayar misalnya 100 ribu lah gitu Sehari gitu kan Atau 200 ribu sehari Ini bakal jadi makin mahal Ya kan? Kalau kalian bangun rumah ya kuli-kuli bangunan makin mahal Kalau kalian adalah bos pabrik Buruh-buruh pabrik makin mahal Pada protes Gue pengen naik gaji Ya kan? Kuli bangunan, buruh pabrik Itu kan pasti semua itu mereka mau meningkatkan gaji Gak mungkin dong mau digaji sama gitu 10 tahun ke depan Masa gajinya mau 4 juta-4 juta terus UMR terus Ya kan? UMR harus ditingkatin Iya dong Ya kan? Nah masalahnya Kalau industri kita gak berkembang Kalau orang-orang tuh SDMnya gitu-gitu aja Kagak nambah pendidikan Kagak nambah apapun Indonesia ya bakal jalan di tempat Tenaga kerjanya makin mahal Tapi skillnya gitu-gitu aja Teknologinya gak maju jadi gak ada Mau naik jabatan juga naik jabatan kemana gitu kan Gak ada Gak ada kebutuhan dari perusahaannya Nah inilah Ketika terjadi terus ini Ini disebut middle income trap Dan akhirnya perusahaan luar makin males Orang Indo juga makin males ada di Indo Akhirnya pindah ke Ya Singapura kemana gitu kan Dan akhirnya ekonomi pun jadi chaos Dan pendidikan juga bisa jadi makin chaos Karena orang juga males sekolah di Indo Ya ngapain? Mendingan sekolah di luar Ya sama kayak LPDP yang Gak mau balik-balik guys Jadi ini memang tantangan yang masif gitu Yang pemerintah pun gue rasa udah sangat berusaha Tapi ya susah emang Nah terus Yang jadi pertanyaan adalah Terus apa yang bisa kita lakuin? Karena kalau kita mau nungguin pemerintah ya Ya nungguin orang lain sih basically ya Ya mungkin Gak akan maju-maju juga kita gitu Nah kita juga harus maju sendiri Nah makanya Di part yang ketiga Gue bakal bahas sebagai individu Kira-kira kita bisa ngapain? Tips pertama ya Ini yang gue dapet dari Yang gue riset juga Pertama sebagai individu Kita harus bisa investasi otak Investasi otak maksudnya gimana? Maksudnya di pendidikan Dan keterampilan Karena ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah doang Ya pemerintah bisa aja ngasih prakerja dan sebagainya Bisa aja bayar kita buat belajar Tapi kalau kita yang gak niat Ya sama aja Gitu kan? Jadi kita harus ningkatin pendidikan dan keterampilan Ya biar bisa ningkatin Produktivitas Biar kita bisa jadi lebih jago kerjanya Biar nanti kita bisa jadi makin mantep gajinya juga Kedua Jangan lupa investasi Jangan lupa nabung Terutama di ekonomi lokal juga Ini penting banget Karena apa? Karena ekonomi lokal butuh investasi Butuh untuk ya kita nabung Terus kita misalnya ya beli obligasi lah Buat minjemin dana ke pemerintah Atau misalnya obligasi perusahaan gitu Atau kita beli saham Di bursa lokal Nah itu oke banget sebetulnya Karena industri kita bakal jadi jauh lebih maju Nah yang ketiga sebenarnya beli barang-barang lokal Dengan kita beli barang-barang lokal ya duit kita gak jadi ke luar negeri Dan akhirnya bisa ngedukung Ya jadi perputaran lah duitnya berputar di Indonesia Yang akhirnya nanti jadi lapangan kerja baru Buat siapa ya? Buat kita-kita lagi sebenarnya Nah yang terakhir Nah ini buat lulus semua yang mungkin bisa dibilang cukup beruntung lah ya Bisa nonton 1% Atau suka bahkan nonton 1% Karena gak banyak orang yang suka ya Gak banyak orang yang suka konten-konten self development gitu Ya kebanyakan orang sukanya ya konten-konten yang lain Gitu ya Nah kebetulan nih buat lo yang suka Buat lo yang nonton 1% Gue yakin lo udah punya privilege nih Lo suka belajar berarti kan Lo suka ibaratnya nontonin hal yang bermanfaat Nah ketika lo udah suka hal-hal kayak gitu Lo bisa tuh nerapin inovasi-inovasi Dan lo bisa untuk ya bikin bisnis sendiri sebenarnya Jadi ini tips yang terakhir adalah Jangan lupa tuh kewirausahaan dan inovasi Karena sekarang itu udah peluangnya udah tanpa batas Lo udah bisa bikin bisnis Udah bisa mengglobal bahkan bisnisnya Dengan ya website dan lain sebagainya Gitu ya Dan bikin bisnis juga Jangan khawatir lo bisa sambil gawe Ya contohnya aja 1% gitu ya 1% tuh ini ya Sampai sekarang 3 juta lebih subscribers Itu dimulai dari side hustle Sampai sekarang udah ada banyak brand Di SP Collective ya Sekarang gue udah punya lebih dari 10 brand Di SP Collective Itu awalnya dari side hustle Bertahun-tahun lalu Mutuskan untuk side hustle Sambil kerja Sambil gawe Gitu ya akhirnya bisa sampai sekarang Dan gue ngerasa juga sih Sekarang sebetulnya bisa dibilang 1% adalah salah satu media self development Dan media kesehatan mental Salah satu yang terbesar di Indonesia Nah dengan kita ngelakuin side hustle Kita berwirausaha Itu bakal bikin industri tumbuh Ya contohnya kalau dalam konteks gue Industri yang sekarang tumbuh adalah kesehatan mental kan Dan kebetulan 1% memang salah satu Pionir juga sih disini ya Terutama di Youtube Di Instagram Di layanan counseling juga Itu ya kita adalah salah satu Perusahaan yang bikin ini jadi tumbuh banget di Indonesia Nah tapi masalahnya adalah Dan ini peluangnya juga sih ya Banyak industri di Indonesia yang susah untuk tumbuh Atau baru berkembang nih Yang mana sebenernya potensial Nah salah satu contoh industri Yang mau gue sebut sebelumnya Yang ini sangat bermanfaat Adalah industri asuransi misalnya Di negara-negara maju tuh orang-orang udah pada aware lah Sama asuransi sama keuangan gitu Di Indonesia tuh masih belum Ya bahkan boro-boro asuransi ya Pake helm aja masih males gitu Padahal demi buat keselamatan diri kan Nah asuransi juga sama sebenernya Sama kayak ya lu jualan helm gitu Biar orang pada pake helm Cara paling mudah sekarang side hustle Buat lu yang udah umur 17 ke atas Itu sebenernya adalah jadi agen asuransi Ini bisa jadi side hustle yang bagus gitu Karena bisa banget sambil gawe Sambil kerja ya Dan bisa juga majuin produk-produk lokal Dan bisa juga nyelamatin temen-temen lu Dari berbagai macam penyakit Karena sekarang kan udah banyak penyakit ya Setruk lah apalah gitu Bapak gue setruk gitu ya Dan ini real gitu Dan bapak gue tanpa asuransi guys Jadi siapa yang repot? Ya keluarganya gitu Salah satunya adalah gue Dan lu gitu ya Kalau misalnya lu bisa side hustle jadi agen asuransi By the way buat yang udah jadi agent Lu bisa komen ya Gimana pengalamannya Suka dukanya gitu ya Tapi yang gue suka sebetulnya Ketika gue ngeliat agen asuransi adalah Ketika mereka bukan hanya goal Alias goal ngasih asuransi ke orang Tapi juga bener-bener nyelamatin orang itu Dari kesengsaraan sih Karena bisa aja Orang yang udah Misalnya beli asuransi nih Itu bisa aja kan dia kena penyakit Dan akhirnya harus bayar puluhan juta Tapi akhirnya gak usah bayar Nah itu yang Sebetulnya gue seneng banget sih Kalau ngeliat yang kayak gitu Nah ini salah satu contoh nih Side hustle yang Gue ngeliat lagi menggeliat sekarang Itu adalah jadi agen asuransi Meskipun gue juga gak bilang Lu bakal langsung kaya dan lain Sebagainya no 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 Justru disini Industri asuransi itu harus maju Karena Indonesia butuh proteksi Apalagi kita kan banyak bencana alam lah Banyak penyakit lah di negara tropis kan Nah jadi salah satu Yang belum tumbuh tuh Industri asuransi Oke jadi balik lagi ke tema ya Buat lo yang ngeliat sekarang Oh skor PISA rendah ya Memang mungkin rendah ya Karena ekonominya masih rendah Mungkin rendah juga Karena memang kita belum semaju gitu Tapi dengan kita bareng-bareng Untuk majuin berbagai macam industri di Indonesia Sasanya adalah industri finansial dan asuransi Menurut gue sih Pasti Indonesia nanti kedepannya bakalan Jauh lebih maju Mungkin sekian dari gue Semoga video kali ini bermanfaat ya Gue Evan di 1% Well thanks Sub indo by broth3rmax